Ada kembali di Lunch Talk, pemirsa perang Rusia-Ukraina dibandingkan dengan kisah Daud dan Goliath. Sang Goliath, Rusia dengan militer terkuat kedua di dunia berhadapan dengan Daud Ukraina yang terus melakukan pertahanan dengan bantuan senjata dari Pentagon dan juga NATO. S menyebut sekutunya telah mengirimkan ribuan Stinger, misil dengan jangkauan sekitar 5 km dan cukup kecil untuk dijinjing atau dipanggul. Rusia menempatkan 190 ribu tentara di sekitar perbatasan Ukraina untuk berhadapan dengan 170 ribu tentara Ukraina. Tapi analis pertahanan melihat ratusan tank tempur T-90 dan T-72B-3M milik Rusia dilumpuhkan dengan Javelin. Ada anti-tank, anti-vehicle, yang mencari kecepatan, jadi Anda tidak perlu menjadi sniper dan mencapai target. Bagi yang membuat Javelin sangat baik adalah warhead. Ini efektif dan memiliki atas terbaik di atas terbaik, yang terbaik di atas terbaik, yang terbaik di atas terbaik. Ini tidak perlu di atas terbaik, yang terbaik. AS mengirimkan sedikitnya 17 ribu senjata anti-tank ke pasukan Ukraina pada awal perang. Pekan lalu, Presiden Biden menambahkan 800 juta dolar sebagai bantuan militer termasuk senjata anti-tank tambahan lainnya. Kemampuan serang jarak pendek Ukraina ini membuat Presidennya Volodymyr Zelensky berkali-kali mendesak negara barat untuk menerapkan zona larangan terbang. Permintaan ini ditolak oleh AS dan sekutu NATO dalam upaya menghindari eskalasi lebih lanjut dengan Rusia, terutama menghindari kemungkinan kontak senjata di udara antara AS dengan Rusia. Sementara Rusia menembakkan ratusan misil Iskander dengan jarak 500 km, dan misil Kaliber dengan jangkauan lima kali lebih jauh dan punya keunggulan di udara. Para ahli melihat kemungkinan misil Rusia menitis dan Putin mungkin menahan penggunaan pesawat tempur. Pejabat Rusia mengakui pasukan Rusia menghadapi kekurangan pasokan pangan dan BBM, juga resistensi dan semangat juang pasokan Ukraina. Memasuki pekan keempat perang invasi Rusia ke Ukraina, harian The New York Times melaporkan sekitar 7.000 pasukan Rusia tewas, sementara Ukraina kehilangan 1.300 pasukannya.